Nah buat kalian kalau buat gua sih lebih baik jangan pake ban yang terlalu tipis karena kita PR ganti nih susah banget nyarinya guys oke teman-teman sekarang gua mau nyari ban mobil nih yang ukuran yang jarang banget orang pake tadi udah keliling-keliling di Purwakarta cuman nggak dapet juga semoga sekarang dapet karena ukuran mobil gua itu ringnya 16 ukurannya tuh 195 per 45 jarang banget orang pake karena tipis banget semoga gua bisa dapetin ban yang gue pengen ikutin terus oke kita dapet dimana nggak tahu kanan-teman Nah teman-teman, jadi gue dulu itu kenapa gue pake ring 16 yang tipis ini Karena mobil gue tuh dulu pendek, jadi harus pake ban yang tipis Sekarang gue udah di standarin lagi, tapi udah botak nih ya, maka udah botak itu karena rusak Sekarang gue nyari yang saya kena dulu karena harga barunya itu lumayan Harganya tuh sampai kisaran 600 ya, yang ukuran 195 per 45 ini Jarang banget yang pake dan jarang nyari yang bekasnya Jadi kalo mau beli yang set sih ada, sebenernya cuman gak ada yang second Banyak yang baru, susah banget, makanya tadi gue udah cari-cari keling-ling Ternyata gue gak dapet juga, ini gue nyari ke tempat di luar kota Guakarta ya Garasi banget, semoga dapet aja Nah buat kalian, kalo buat gue sih, lebih baik jangan pake ban yang terlalu tipis Karena kepelek juga, saya kalo misalnya ban yang kurang angin itu bisa merusak pelek juga Lebih baik mending pake yang minimal per 50 lah, per 50 itu agak tebal juga Jadi agak aman kayak kepelek Bagi kalo pake pelek-pelek ini yang apa sih, yang lokalan gitu Jadi biasanya malah jadi si peleknya itu pecah atau bengkok gitu ya, bahaya juga Apalagi sekarang udah musim hujan, malah banyak lubang gitu Pokoknya bahaya banget lah buat ban-ban yang tipis itu sekarang udah musim hujan tuh beres Si jalan tekstur jalan itu kalah pada rusak gitu Malah jadi nanti masuk lubang, malah jadi pecah belah Saing juga kan, lebih baik Cari aman kalian menggunakan ban yang tebal, minimal per 50 lah ya 55, 60 itu aman banget Emang gede, cuman aman gitu buat kepelek Kalo misalnya tipis ini rentan banget sih sama jalan yang seru Emang untuk style dapet banget kalo misalnya ban tipis itu kayak Lebih apa ya, lebih elegan gitu ya Tapi itu gantung selera sih kalian Supanya kayak gimana, gak suka yang tipis Apa yang betul ya Baik-baik Sekarang gua lagi nyari-nyari dulu ini tapi belum dapet juga Gila, susah banget serius ya Kalo gak cepet-cepet diganti ini cepet abis gitu Banyak nanti keburu pecah yang ada Ya udah abe juga kan, udah ban serp gak ada Setelah sekian lama mobil gua tuh kemarin masuk bengkel juga Karena ada beberapa tabel Banyak banget sih sebenernya per mobil gua ini Ya rencana sih bakalan gua robak lagi Bakal gua gitu ya nanti Semoga bisa gua dokumentasinya nanti ya Buat berbagi pengalaman gua Pake mobil gua cuma bisa Bagus, kecil lebih Mewah gitu ya Kayak gimana Semoga gua bisa nanti Sedikit-sedikit Membangun mobil ini Menjadi Seperti itu Dulu tuh bagusnya Sharing aja Oke Alhamdulillah Akhirnya Setelah jauh perjalanan dari Purwakarta Gua nemuin bannya itu di Subang guys Susah banget Yuk kita lihat bongkarnya seperti apa Kalian lihat sendiri oke Belum lulus Ya Belum lulus Terima kasih telah menonton! 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 Dan semoga buat kalian yang mau ganti ban tipis itu pikir dua kali karena bisa bergikan diri sendiri ya daripada kalian harus beli dulu mahal. Tapi untuk style juga bagus sih sebenarnya buat yang tipis. Itu balik lagi ke selera kalian. Gue gak bisa mau sebagus yang apa dan apa. Cuman ini pengalaman gue menggunakan ban tipis seperti itu. Sekarang gue mau muter dulu ke Subang, oke? Sudah, thank you yang belum subscribe bisa kalian klik dulu tombol subscribe-nya, oke? Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. See you next video. See you next video. Subang Subang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!